Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman PG Paut Punisa Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Hasil laporan Mata kuliah strategi pembelajaran Anak usia dini Langsung saja kita simak sama-sama ya Pada observasi strategi pembelajaran Anak usia dini kali ini Saya membeli Sekolah KB Aisyah Punggur Nah berikut profil lembaga Dari KB Aisyah Punggur Nah teman-teman Karena pada tugas kali ini Saya mendapatkan penerapan Kooperatif Learning Mari kita simak sama-sama ya Apa itu Kooperatif Learning Kooperatif Learning Atau pembelajaran Kooperatif Merupakan pembelajaran Yang menggunakan Bantuan teman sebaya Dalam proses belajar Jadi biasanya guru Membentuk kelompok-kelompok kecil Dengan jumlah anggota Empat siswa dengan kemampuan Yang berbeda-beda Model pembelajaran Kooperatif sendiri Menuntut adanya Kerjasama dan interdependensi Atau saling ketergantungan antara siswa Dalam proses pengerjaan tugas Pencapaian tujuan Dan reward yang didapat Nah pembelajaran kooperatif ini Dikembangkan untuk mencapai Minimal tiga tujuan penting Yang pertama adalah prestasi akademis Toleransi dan penerimaan Terhadap keragaman Dan yang terakhir Mengembangkan keterampilan sosial Selanjutnya adalah tujuan kegiatan Pada proses pembelajaran kooperatif Jika bea isiapunggur Ada garis besar tujuan Yang akan dilaksanakan Yakni agar pembelajaran efektif Selain itu berjalan dengan baik Antara kelompok laki-laki Dan perempuan Sehingga dalam proses pembelajaran Tidak begitu ricu Dan tertata dengan rapi Untuk aspek yang difokuskan Pada pembelajaran kooperatif kali ini Berfokus pada aspek perkembangan Bahasa anak Sebab secara tidak langsung Dalam penerapan permainannya Anak mengetahui lebih banyak jenis buah Pada langkah-langkah kegiatan kali ini Tidak jauh beda dengan Sintaks pembelajaran kooperatif Yakni yang pertama Penyampaian tujuan Yang kedua Yakni penyajian informasi Dan yang ketiga Pembentukan kelompok Dan dilanjut Pembimbingan kelompok Lalu yang keempat Evaluasi Dan yang terakhir Yakni apresiasi Nah bagaimana ya Kira-kira respon anak Dalam pembelajaran kali ini Tentu saja Sangat antusias Dan ingin bergantian Berikut adalah Dokumentasi kegiatan Selama anak melakukan permainan Dan penerapan Pembelajaran kooperatif Dengan mengembangkan Aspek bahasa Nah demikian teman-teman Laporan hasil observasi Strategi pembelajaran Anak usia dini Tentang Pembelajaran kooperatif Dengan memfokuskan Nilai bahasa Pada anak usia dini Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati